beri sambutan paling meriah untuk Miss Hiday baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Yayasan, Ibu Jamiah, Bapak Ibu Guru semuanya dan anak-anak hebatku semuanya misalnya mau dengar semangatnya Apa kabar kalian hari ini? Yaudah gak apa-apa kalau baiknya segitu doang Baik beneran? Enggak, oh kan bener kan makanya gak baik-baik aja Mama gak baik-baik aja loh anak-anaknya ternyata Tapi semangat gak sayang? Enggak juga Yang semangat aja deh yang angkat tangan Baik yang lain kenapa? Ada masalah Pantesan curhatannya panjang Nanti selebihnya bisa curhat lagi sama Miss Hiday Bismillah mudah-mudahan di kehadiran Miss Hiday disini bisa bersama teman-teman ya Kenalin dulu nama panjang Miss Hiday kan Hidayatinurrohmah Hidayah artinya apa sayang? Petunjuknur artinya apa betul? Cahaya good Rahmah artinya apa? Kasih sayang Iya gak apa-apa ya salah juga Biasa salah itu biasa Ya namanya makanya kita harus sekolah Karena masih banyak salah Ya kan? Sekolah itu tujuannya untuk memperbaiki dari yang salah ke yang benar Jadi kalau kalian salah biasa aja Orang-orang tuanya juga masih banyak salah betul? Mamah-mamahnya Miss Hiday juga masih banyak salahnya Salah itu manusiawi Nah Hidayah petunjuk nurcahaya rahmah kasih sayang Miss Hiday doakan Buat yang dengerin Yang semangat Yang anda hari ini Berniat untuk mengapai ilmu Allah Miss Hiday doakan Mudah-mudahan semuanya dapat Hidayah Dapat petunjuk dari Allah Amin Hidupnya bercahaya Penuh kasih sayang Amin Alhamdulillah tadi sudah disampaikan Sivi Miss Hiday Tapi nanti Miss Hiday gak cuma ngomong Hari ini seperti apa Miss Hiday mau ngomong perjalanan Miss Hiday Sehingga Alhamdulillah hari ini Miss Hiday dipertemukan dengan Tokoh-tokoh yang ada disini Ada yang kenal ini siapa? Ria Ricis kenal? Alhamdulillah Miss Hiday Bersama dengan Ria Ricis Bersama dengan Uma Okistiana Dewi Kenal dengan Juragan 99? Tau? 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 Sultan Indonesia Tau? Ya udah gak apa-apa ya Apa sih yang teman-teman tahu? K-pop? BTS? Tau? Tau ya Tau ya Gak apa-apa ya Emang beda zaman ya Beda zaman It's okay Alhamdulillah Miss Hiday hari ini Mau bicara dengan teman-teman Kita lihat teman-teman Kenal gak dengan orang-orang yang ada di layar ini? Lihat ya ya ini siapa Raisa profesinya apakah kita ngomong hari tangan karir ya apa penyanyi kalau Arnold Purnomo chef Arnold eh nggak kelihatan boleh cari tempat boleh kelihatan semuanya slide-nya kelihatan sayang boleh izin Bapak Ibu guru yang enggak enggak dapat slide boleh duduknya 6 minggir disini biar semuanya dapat ruang untuk mendapatkan materi yang sama ada yang enggak kelihatan slide-nya enggak kelihatannya boleh di sana sebelah sana biar kelihatan atau maju juga boleh misalnya akan lebih senang anak-anak muda yang berani maju berani mengambil haknya kalian berhak untuk belajar untuk mendapatkan semua yang kalian perlukan untuk kalian bertumbuh sudah bisa lihat slide-nya kalau teman-teman mau lihat belok kanan juga boleh kakinya disantaikan juga boleh meskidai izin agar teman-teman duduknya enak masuk ke otak Arnold Purnomo sebagai apa sayang share Oke Najwa Syuhab apa-apa jurnalis reporter presenter that's right Oke Bambang Pamukkas pemain bola good job ada lagi ada oleh duduknya boleh langsung langsung rapi duduknya terima kasih langsung rapi duduknya banyak ruang disini ya next Ria Ricis profesinya apa ya konten creator youtuber pertanyaannya tadi kan ada Raisa kali kita sepakat dia seorang penyanyi penyanyi Arnold sebagai chef Bambang Pamukkas sebagai pemain bola Nachwa Syuhab sebagai jurnalis Ria Ricis sebagai youtuber pertanyaannya kalau kalian kamu nanti akan dikenal sebagai apa Hai pernah nanya nggak ke dirinya sendiri aku ini nanti kalau dewasa dikenal sebagai siapa ya berkarir sebagai apa ya ada disini yang mau ngomong rame banget disini ya rame mungkin mau ngomong Miss di ruang yang mau bicara ada kalau mau dikenal bicara pakai mic kalau ngomong bawa-bawa tuh kayak lebah nggak kedengaran nggak ada yang dengerin juga orang-orang di depan tadi dikenal sama orang karena mereka bicara dengan jelas keras tegas menggunakan mic dan memberikan dampak buat orang kalau kalian cuma suka bawa-bawa-bawa chattering like that nobody will listen and you'll be nobody that's your choice okay if you want to be someone if you want to be someone someone that is known seseorang yang dikenal oleh dunia pakai ini atur ini atur ini siap 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 mana anak yuk kita cari tahu teman-teman Miss Iday Alhamdulillah hari ini profesinya karirnya menjadi seorang motivator sing-spirer inspire terus singing apa sih inspire terus singing seseorang yang menginspirasi lewat lagu kenapa karena Miss Iday dari kecil suka nyanyi Miss Iday suka bicara masuk Miss tapi bisa nyanyi Oh perlu buktinya Miss Iday nyanyi boleh Oke kita nyanyi bareng-bareng nanti ya ada yang bisa main gitar ya kalau bisa dilatih terus suka nyanyi ya kalau bisa dilatih terus ya baru jreng udah tepuk tangan loh Masya Allah keren banget udah jreng doang padahal Miss Iday ya oke yang mau di YouTube-in yang mau di Instagram-in yang mau di story-in boleh pakai handphonenya Oh enggak boleh pakai kasihan deh loh enggak ya berarti kalian anak-anak yang taat tepuk tangan dulu dong buat anak-anak taat ya nanti lihat di YouTube-nya biar kita bisa apa share-share ya aku takkan pernah berhenti akan terus memahami terima kasih pasti terus berfikir bila harus memaksa atau berjara untukmu apapun itu asal kau coba menerimaku dan kamu hanya perlu terima dan tak harus memahami dan tak harus berfikir hanya perlu mengerti aku bernafas untukmu jadi tetaplah disini dan mulai menerimaku tau lagunya ya kita bareng-bareng oke cobalah mengerti semua ini mencari arti selamanya takkan berhenti inginkan rasakan rindu ini menjadi satu biar waktu yang memisahkan ya lagi nanti gak jadi seminar jadinya konser gak apa-apa kayaknya kita jadwalin konser ya ibu-ibu ya apa ya baik teman-teman misi day itu waktu sekolah dari kecil memang sudah senang nyanyi dan ikut lomba makanya dulu misi day waktu di sekolah lo mewakili lomba nyanyi bahana suara pelajar temennya itu waktu itu sama rosa rosa tau kan rosa diva indonesia ya kan masuk tv macem-macem dulu misi day waktu sekolah tuh senang banget nyanyi dan berprestasi keren gak sayangnya waktu kelas 11 misi day kena gangguan mental kenapa tuh kenapa ya misi day itu dulu sukanya nyanyi sukanya ngomong sukanya seni mestinya misi day kalau kalau masuk sekolah kuliah apa ngambil jurusan mestinya jurusan IPA atau IPS 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 ya bakatnya bakat IPS banget tapi ternyata waktu itu misi day kurang tahu bakat jadi ngapain misi day misi day gak ngerti dirinya gak ngerti bakatnya terus cuma sok-sokan doang ngikutin temen katanya yang keren anak IPA yang keren anak fisika yang dibilang pinter cuma anak yang pintar matematika misi day maksain diri kesitu jadi alhasil apa misi day kena gangguan mental apa yang terjadi kalau pagi hari misi day mau berangkat sekolah ngapain keringat dingin pusing muntah-muntah sampai sekolah misi day kepalanya sakit sekali dibawa ke rumah sakit disiti scan kata dokternya gak kenapa-napa tapi begitu terus rambut misi day rontok deg-degan terus sampai takut banget berangkat ke sekolahan ada yang ngerasa kayak gitu i know you ya sabar ya misi day waktu itu terus ngapain ya Allah kalau aku kayak gini terus kalau aku gak naik kelas aku gak lulus gimana dong misi day doa teman-teman makanya jangan sepelekan doa jaman itu belum ada psikolog deh kayaknya belum ada tuh acara-acara kayak begini kalian beruntung hari ini ibu-ibu kalian mengadakan dan bapak-bapak baik ini mengadakan acara kayak gini jaman misi day gak ada mau curhat ke siapa gak ada akhirnya misi day sendirian keterpurukan kayak gitu untung misi day gak bunuh diri kayak yang siapa kemarin almarhum tegar sinar Ramadan yang terjun dari lantai 11 di hotel di Jogja padahal masuk UGM loh ya stres misi day dulu juga kayak gitu tapi alhamdulillah ngapain misi day doa ya Allah aku gak sanggup ngadepin pelajaran ini ya Allah setiap hari aku takut ya Allah tapi aku tahu engkau maha hebat maka mudahkan aku Masya Allah teman-teman kenapa misi day minta dimudahkan misi day janji gini ya Allah kalau aku lulus dari sekolah ini aku lulus SMP SMA ini nanti aku mau kuliah di tempat yang misi day bisa bantuin anak-anak yang merasa seperti aku misi day habis itu dimudahin sama Allah kayaknya pelajaran itu jadi gampang gitu misi day lulus dengan baik dan alhamdulillah malah diterima di psikologi UGM yang masuk ke sana gak gampang karena misi day udah janji sama Allah misi day belajarnya sungguh-sungguh misi day belajar disana sungguh-sungguh habis itu misi day lulus juga misi day terus belajar sambil mengajar misi day belajar sambil membangun sekolah misi day belajar sambil ngapa-ngapain misi day belajar karena apa pasti tadi pengen ngebantu anak-anak yang ngerasain gak enak seperti misi day dan teman-teman keajaiban Allah terjadi 25 tahun kemudian tepat di tanggal ulang tahun misi day misi day diberi ruang seperti ini tapi waktu itu masih pasal pandemi ya tahun lalu misi day mengajar di SMA misi day bersama dengan adik-adik kelas misi day kayak gini di SMA-nya misi day persis dijawab sama Allah wajah dan siapa yang bersungguh-sungguh dia berhasil ini doa misi day teman-teman Allah akan makin cepat mengabulkan doa pada anak-anak kenapa dosanya belum banyak kalian bersyukur punya privilege apa itu masih muda hidupnya belum lama sehingga mudah-mudahan dosanya belum banyak maka kalau teman-teman punya dosa segera buang dosanya dengan ngapain istighfar tobat tobat tuh gak usah nunggu nanti kalau lebaran aku tobat gak usah tiap hari aja bersihin dirinya habis itu minta sama Allah doa sebanyak-banyaknya dan jangan lupa minta doa sama orang tuanya oh kalian akan keren banget teman-teman ya percaya itu kalau hari ini masih khawatir khawatirannya masih banyak aku bingung besok mau ngapain mau ngapain mau ngapain doa ingat-ingat kita orang beriman punya Allah makanya Alhamdulillah maka Miss Iday kemudian mempelajari tentang sehat mental kenapa karena hari ini Miss Iday menjadi konsultan di sekolah anak-anak stresnya banyak Miss Iday jadi konsultan keluarga yang stres banyak yang ngapain tuh yang udah cutting-cutting siapa yang suka cutting-cutting yang potong-potong tangan apa enaknya mending kalau daging sapi dipotong enak jadi steak daging kita haram ya makanya gak usah di cutting-cutting sakit udah gitu jelek nanti tangannya varyo astagfirullah ternyata WHO menyatakan meskipun badan kita sehat there is no health without mental health meskipun badan kita sehat kalau mental kita nggak sehat sama aja kita nggak sehat temen-temen oke kakak kak Fadli coba dibaca deh state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities can cope with normal stresses of life can work productively and fruitfully and is able to make a contribution to his or her community WHO 2001 keren banget sih anak sekarang tuh bahasa Inggrisnya keren tepuk tangan lagi dong buat Fadli ya ini definisi mental health kalau seseorang berjiwa sehat mentalnya sehat cirinya a state of well-being in which the individual realize his or her own abilities what's the meaning realize his or her own abilities artinya apa saya realize sadar dengan ability apa ya potensinya good job namanya siapa Atika keren tepuk tangan buat Atika ya good job sadar potensi dirinya itu ciri kalau orang mau sehat mental pertama kenal dirinya kata kalau kita dalam Islam kenali dirimu kenali Tuhan kenapa 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 aku harus kenal diriku karena kamu kita semua adalah ciptaan Allah yang sempurna seluruh alam semesta ini diminta untuk menjadi sumber daya kehidupan kita keren gak kita maka mesti ngerti aku ini siapa aku dicipta Allah untuk jadi apa yang kedua kenkok bit normal stress of life bisa mengatasi normal stress setiap hari kita stress that's alright itu normal mamah kalian tiap pagi ya bangunin kalian aja udah stress bener gak mah iya belum masak stress gak jalanan macet stress stress kalian ini mau ngadepin ulangan stress stress ada temen nyinyir stress ada head comment stress postingan kita gak di like stress stress iya setiap hari tuh kita stress permasalahannya orang yang cerdas orang yang sehat mental dia mampu mengatasi itu oh gak di like komen gak di like gak di komen oke gak bawa besok gue bikin postingan baru itu sehat ada ujian oh biasa emang gue ke sekolah ujian itu jadi makanan sehari-hari gak stress iya gak oh iya dong setiap hari ada ujian kalian masih bersyukur sayang misi day dulu zaman sekolah misi day pikir misi day paling merana dengan ujian sekolah ternyata setelah misi day punya keluarga jadi ibu ternyata ujian hidup lebih berat ya mendingan ujian sekolah gampang ada petunjuknya tinggal baca tinggal belajar tinggal belajar enak enak jadi orang yang sehat mental yang ketiga can work productively and fruitfully bisa kerja produktif dan yang keempat bisa berkontribusi maka kalau kamu mau jadi orang terbaik kata Allah gini sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat betul? siapa yang pengen masuk surga disini coba angka tangannya akhirnya ada yang masih ragu-ragu siapa yang masuk surga bilang saya katakan ya Allah aku ingin masuk surga amin kalau kita ingin masuk surga jadilah sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain yang masuk surga itu cirinya gak nyender duduknya kalau ada ilmu dia bergairah kerja produktif ya enggak sekarang ya Nabi Adam itu dulu sempat dijatuhkan diturunkan ke bumi dihukum sama Allah karena apa? karena apa? apakah karena makan buahnya? bukan karena apa? melanggar perintah Allah terus terus yang parahnya melanggar perintah Allah karena apa? karena dibisik-bisikin siapa? jadi yang suka bisik-bisikin kejahatan siapa temennya siapa? coba yang bisik-bisikin kejahatan yang ajakin temen-temennya gak duduk rapi gak dengerin temennya siapa? istighfar astaghfirullah oke next oke temen-temen ternyata risetnya anak-anak usia kalian 15 tahun itu gangguan mentalnya banyak banget masalah perilaku emosional hubungan dengan orang tuanya gangguan perkembangan belajar dan perilaku makan ini ciri-ciri orang kena gangguan mental ada gak yang temen-temen kena? siapa yang sering camas takut berlebihan? boleh curhat gak apa-apa kasih tau aja sadari pertama kali siapa yang sudah males keluar dari kamar males berhubungan dengan orang lain? bapak ibu lihat anak-anak kita data ini ya siapa yang suka nyakitin diri dan orang lain? termasuk potong-potong tangan tadi gak usah nunjuk orang yang suka nunjuk orang juga gak sehat tuh ya kita mau lagi ngomongin diri sendiri kau nunjuk orang ya oke siapa yang suka overthinking? ini penyakit apa namanya anak muda jaman sekarang astagfirullahaladzim misi day dulu kena gangguan mentalnya yang ini temen-temen namanya psikosomatis 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 itu gangguan fisik jadi misi dia sakit kepala sakit badan tapi gak ada penyakitnya kenapa? karena gangguan psikologis halo? halo? mau sehat mental? kalau sehat mental kalau ada yang ngomong denger kalau anda mau ngomong ke depan setuju? aturan mainnya begitu setuju? oke siap teman-teman kalau kita mau tahu potensi diri kamu ya teman-teman ini tahu dulu kalian itu termasuk golongan generasi apa? siapa yang lahirnya di tahun 70-an? gak ada eyang ya eh gak mamah ya mamah mamah-mamah kalian iya betul bu bapak-bapak tahun berapa lahir pak? 70-an berarti ya kelahiran 70-an adalah generasi X di atasnya lagi ada yang kita namanya generasi baby boomers baby boomers jadi zaman itu gak ada program KB beranak terus orang banyak banget bayinya makanya namanya baby boomers ya jadi satu keluarga bisa punya 11 anak 15 anak gitu iya betul ibu misi day 9 bersaudara wah kita jatahnya jadi dikit ya kalau gitu ya nah itu baby boomers generasi X lalu kakak-kakak kalian bapak lahir tahun 80-an berarti generasi Y Y Y wah lalu kalian lahir tahun berapa? tahun 90-an siapa yang lahir tahun 90-an? gak ada ya 2000-an 2000-an iya anak 2000-an itu namanya Gen Z generasi Z apa bedanya? misi daya kenapa sih ini musti dibahas nih misi daya kasih tahu bedanya biar kalian ngerti kenapa kalian tuh beda sama orang tua kalian kalau diibaratkan pak guru sama mamah-mamahnya itu kalau diibaratkan handphone kayak handphone Nokia zaman dulu pernah tahu ini? gak tahu ya? yang bisanya cuma buat nelfon SMS kalau gamenya cuma ada satu gamenya game ular rrrrrr gitu doang itu aja kita udah seneng banget ya WhatsApp belum ada tapi halo anak Gen Z tapi handphone ini kalau dikendem dilempar gak mati-mati sahabat misi daya salah satu korban tsunami Aceh salah satu keluarganya pakai handphone ini mungkin ya ketika sudah berhari-hari terendam air laut handphonenya masih bunyi keren? keren nah kalau kalian Gen Z ibaratnya handphone ini yeah handphonenya keren apa ini? kayaknya tadi mamah ada yang pakai deh Samsung Flip ya atau iPhone iPhone berapa sekarang? 14 ya ya kayak iPhone 14 lah fiturnya banyak bisa ngapa-ngapain tapi kepentok dikit mati ini cirinya nih ini Gen Z ini kayak fitur tapi fragile nah jadi ini teman-teman kalian perlu tahu ciri-ciri generasi kalian kenapa kayak gitu misi daya karena jaman misi daya lahir mama-mama kalian lahir kami tidak ada internet jaman misi daya lahir belum ada listrik di rumah misi daya itu kalau mau ngaji pakai obor ya jaman misi daya kecil misi daya tinggal di Jogja di Kagi Gunung Merapi kalau mau ngaji ke tempat Pak Ustadz bawa obor di rumah nyalain lampu teplok begitu listrik masuk seneng banget maka kami dulu bekerja keras luar biasa ini yang bikin jiwanya kuat sementara kalian lahir handphone udah ada tablet ada internet ada grab ada taktung-tangtung taktung-tangtung kerjaannya gitu itu yang bikin pola pikir anak-anak genji hati-hati seperti ini teh safi mahir teknologi keren kalian itu jago perhatikan mamah nggak ngerti handphonenya buat apa kalian bisa kalian ngulik betul bok kreativitasnya luas dikasih laptop dia langsung baca manual taktuk-taktuk-taktuk bisa itu hebatnya anak-anak masa kini keren nggak bilang Alhamdulillah dong kalau keren suka berkomunikasi secara maya artinya apa pergaulan kalian tidak terbatas bisa berteman dengan orang di seluruh dunia bahkan mungkin di seluruh alam semesta kali kalau ada alien ya kan bisa tapi sayangnya nah ini dia sayangnya kita lihat teman-teman apa yang kurang di sini hati-hati suka mengumbar privasi bentar-bentar story hai guys aku lagi ada di sini nih aku makan ini aku juga tadi ketemunya sama ini terus itu terus itu aku lagi sedih banget nih guys ya ampun apa bahayanya apa bahayanya kira-kira over sharing bahayanya Pak iya nah bukan cuma iya narsistik iya tapi bahayanya kalau ada orang jahat kalau kalian bilang eh guys aku lagi sendirian nih di sini ini didatengin gimana ayo ayo ngeri gak ngeri betapa banyak berita-berita hari ini ada anak dibawa sama orang baru kenal lalu kemudian dijahatin dimutilasi besok udah gak ketemu sama mamahnya lagi ngeri hati-hati dengan teknologi ya dan hati-hati satu lagi ini dia rapuh emosinya mamah begitu mamah mamah dimatiin aku juga jadi gak bisa gini gak bisa gitu siapa yang kayak gitu it oke itu oke i know you misi deh gak nyalahin ya just to know kalau kalian masih melakukan itu dan terasa itu tidak produktif bilang apa astavir misi deh punya anak teman-teman misi deh punya anak seumur kalian anak kedua misi deh yang pertama udah usia kuliah misi deh memiliki cerita yang sama mungkin dengan mamah-mamah kalian dan itu yang membuat misi deh belajar oh ternyata anakku tidak bisa diperlakukan seperti aku berarti apa yang harus dilakukan misi deh optimasi kecerdasannya anak-anak misi deh dengan menggunakan teknologi tadi gitu kalian juga gitu oh aku punya kecerdasan ini berarti aku akan manfaatkan tapi aku harus hati-hati dengan mentalku yang rapuh makanya kalau sekolah mengajak kepada kalian memberi program-program untuk menguatkan mental kalian apa yang harus dilakukan menurut gak teman-teman teman-teman ada orang bisa ngangkat beban 100 kilo itu tiba-tiba atau dilatih dilatih kakak siapa namanya ha dava kak dava bisa ngangkat 100 kilo berarti harus ngapain nanti kalau kalian mau jadi orang besar kalian perlu punya kapasitas-kapasitas mau karir apapun kalian kalian perlu yang namanya integritas bisa dipercaya tertib disiplin makanya bapak ibu guru ngajarin kalian begitu sekarang pegel mis kaki iya bener I know capek mis ngantuk iya but this is the practice time ya karena nanti kalian kalau udah di dunia nyata sesungguhnya bekerja berkarir kalian perlu itu siap ya oke yuk kita sekarang bela semangat untuk menghadapi masa depan kita berkarir sesuai impian kuncinya apa misi dia mau kasih tau teman-teman kita gembleng sesuai potensi potensinya apa sih ini dia teman-teman ini teori biologi kalau nggak salah di kelas 9 diajarin ini udah belajar belum apa artinya coba kak artinya katanya udah belajar langsung ujian tidur terus siapa yang nggak tidur waktu pelajaran ini siapa yang bisa jelasin dapat satu kupon makan siapa yang bisa jelasin ini materi kelas 9 loh siap jelasin yang apanya Oh kalau fenotipe itu sesuatu yang tampak dan genetik itu dari warisan kedua orang tua dan ya penutup lingkungan kalau lingkungannya saya kurang tahu apa pengaruhnya dapat satu ya dapat satu voucher ya ini yang kalian pelajari teman-teman misi deh dulu zaman sekolah ketika harus menghafal pelajaran juga bingung ini tuh nanti buat apaan sih kenapa sih aku harus belajar kenapa sih aku harus ngapalin kenapa harus ingeteng rumus dan sebagainya ternyata kita ada gunanya ketika misi deh dewasa ternyata ini nanti dia pelajari lagi di psikologi belajar lagi untuk mengajak apa menghandle klien dan sebagainya Diri kita namanya fenotip temen-temen nih kayak gini ya yang terlihat ini namanya fenotip terdiri dari dua hal di dalam diri kita ada dua variabelnya apa itu genetik dan lingkungan genetik adalah sesuatu yang diberi oleh Allah tidak bisa kita minta tapi terberi contohnya apa udah dari orang tua dikasih tapi ada juga yang memang murni pemberian Allah apa itu ini dia kalau lingkungan ini pola asuh orang tua ya dan sekolah salah satunya adalah jenis kelamin teman-teman misi ada dua gambar bayi mana yang bayi laki-laki di sini ada yang bilang kanan ada yang bilang kiri kenapa kanan oke katanya kanan karena jauh lainnya lebih seperti laki-laki yang kiri apa alasannya kenapa tangannya berotot ada loh cewek-cewek yang lebih berotot daripada cowok bener iya ternyata menentukan jenis kelamin susah ya oke kalau kayak gini lagi apa perempuan kok sepakat ini laki kenapa pipisnya mancur betul makanya namanya jenis kelamin hei guys siapa di sini yang laki-laki angkat tangannya bilang saya laki ya duh susah cari mantu nih misi deh kalau kayak gini nih saya laki kurang laki coba lagi-laki bilang saya lagi-laki saya lagi-laki tertarik gak perempuan kurang kurang coba bikin perempuan yang tertarik tunjukin kalau kalian laki-laki bilang saya laki-laki udah tertarik belum masa lagi-laki nih saya laki-laki jangan sampai gini ya saya laki-laki jangan hati-hati loh coba sekali lagi di sini mau cek coba duduk tegap laki-laki duduk tegap siap suaranya berwibawa bilang saya laki-laki ya lumayan lah ya lumayan ya yang ini perempuan bukan coba cek saya perempuan sampai belakang kedenger halo perempuan coba perempuan saya perempuan perempuan gak harus lemes kan kalau jadi ibu-ibu kerjaannya berat saya perempuan mantep oke genetika pertama yang akan kita pelajari kalau teman-teman mau tahu potensi dirinya paham genetika ada lima genetika yang perlu kita pahami satu jenis kelamin yang kedua dan ketiga ini perlu alat bantu namanya alat tes Stephen tadi bapak yang mengenalkan tadi Stephen namanya ya lalu ada kapasitas hardware perlu tes IQ dan yang kelima golongan darah misi dia mau ngomongin yang pertama dulu gender jenis kelamin siapa tadi disini cowok-cowok yang mau masuk surga malaikatnya lihat tuh dari pojok-pojokan tuh siapa disini yang mau masuk surga tunjukin kalau kalian mau masuk surga tunjukin tunjukin kesungguhannya malaikat hadir di majelis-majelis ilmu dan misi dia yakin hari ini banyak malaikat disini kalau kalian mau masuk surga tunjukin bersyukur nggak jadi laki-laki apa yang disyukuri semua jadi laki-laki kenapa Kak? mengandung anak tidak mengandung anak Masya Allah betul ya karena sakit bersyukur ya tahu nggak tugas jadi laki-laki apaan ha? menafkahi menafkahi berarti harus ngapain harus kerja emang ada orang mau ngasih kalian kerjaan dengan aku minta kerjaanmu kamu masuk jam 7 pagi ya jam 8 boleh nggak? siapa yang mau ngasih kerjaan kayak gitu ayo siap paham tugasnya laki-laki ya kata Allah sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki ayo istighfar yang masih suka menyerupai Astaghfirullah teman-teman teman-teman kalau ada hari ini selebgram tokoh selebriti yang mereka berganti gender jangan ditiru karena kita tujuannya beda kita tujuannya ke surga dan Allah nggak akan masukin yang kayak gitu ke surga karena Allah cuma menciptakan makhluknya manusia itu dua jenis laki-laki dan perempuan nggak ada tuh non-binary nggak ada gendernya apa? netral nggak ada itu kerjaan orang-orang hari ini yang mau menyesatkan kalian dari zaman penciptaan Nabi Adam dan Ibu Hawa cuma ada laki dan perempuan maka kalau kalian jadi laki-laki jadiin laki-laki sejati kenapa Rasulullah sejak lahir sudah tidak ada ayahnya tahu nggak kenapa? ya bapaknya meninggal betul itu kan tapi atas takdir Allah kenapa udah nggak ada ayah kenapa ibunya diambil oleh Allah saat Rasulullah masih sangat kecil agar Rasulullah belajar menjadi laki-laki mandiri karena tugas laki-laki berat apa itu tugas laki-laki men are from Mars kata seorang ahli laki-laki diciptakan oleh Allah berlogika itu potensi kekuatannya dengan logikanya maka dalam Islam Islam Allah meminta anak laki-laki dididik sejak balik untuk jadi imam Rasulullah s.a.w. sejak umur 8 tahun sudah punya pekerjaan apa itu? bukan menggembala kambing betul kalian pernah nggak gembala kambing? tahu kambing? bapak ibu guru tolong nanti anak-anak diajak ke tempat alam suruh mereka gembala kambing kalau bisa jago kambing itu mending cuma satu Rasulullah menggembalanya banyak maka disinilah Rasulullah diajari oleh Allah leadership kepemimpinan bagaimana Rasulullah mengajari para kambing ayo kambing berbaris ayo kambing makan ayo kambing pulang ayo kambing masuk kandang butuh kepeguhan, kepekunan dan mikir kalau anak cowok otaknya nggak dibake istighfar pamesin otaknya besar Allah berikan dua kali lipat kekuatan dibanding perempuan maka salah satu ciri anak laki-laki yang baik menghormati perempuan tabuk tangan dong buat laki-laki yang baik siapa yang dihormati pertama kali? ibunya dijaga juga saudara-saudara perempuannya dan teman-teman perempuannya makanya kalau ada anak laki-laki macarin cewek belum punya nafkah belum bisa tanggung jawab udah macarin cewek keren nggak tuh? nggak keren, cemen cemen nggak cowok tuh cowok sejati nanti belajar dulu cari modang biar bisa kerja menafkahi keluarga kalau sudah siap datangi orang tuanya bapak, ibu, saya siap menikahi anak bapak kalau cuma pacaran-pacaran itu mah kelasnya kelas B biasa ini cewek-cewek ada yang mau dipacarin sama orang-orang kayak gitu belum punya kerjaan di kelas masih suka disetrap mau jadi pacarnya terus gitu banyak ya hari ini mudah-mudahan tidak di Al-Azhar 19 di luar sana yang dia murah banget ceweknya murahan ngapain tuh? kita jalan ya, gue yang bayarin elu pakai duit siapa? duitnya mama wih, stifat asik nggak kayak gini? perempuan nanti punya tugas sendiri-sendiri anak laki-laki mandirikan diri kalian sejak Bali murid Mesidai di sekolah Islam Ibnu Hajar dididik untuk ngapain? sejak SMP kayak anak Mesidai sekarang lagi camping selama satu minggu di susur pulau di pulau harapan dan pulau penjaringan beban berat belajar mandiri nanti ujung-ujungnya di kelas SMA itu mereka udah diajarin untuk cari duit sendiri anak Mesidai sekarang yang kuliah kemarin berangkat ke Turki cari duit sendiri tuh laki-laki itu gitu belajar serius karena itu modal biar kalian nanti bisa jadi laki-laki yang sesungguhnya siapa di sini yang lagi-laki bilang saya lagi-laki mantap tepuk tangan dong untuk laki-laki Al-Azhar selanjutnya teman-teman tugas perempuan halo wanita-wanita keren anda anda kita kalau seorang ahli bilang the women are from Venice Venice tuh planet yang sejuk yang indah maka perempuan kita diberikan keindahan oleh Allah dimana keindahannya seluruh tubuh kita itu indah makanya mesti dijaga ditutupin teman-teman kalau lihat ke mal gede barang-barang mahal itu ditaruh di pinggir apa ditutupin di galeri kalau mau megang lebih murah yang lebih mudah yang murahan yang obralan apa yang mahal mau beli tas nih tas mahal belinya yang di keranjang atau yang ditaruh di etalase kata mbaknya mbak awas mahal jangan dipegang-pegang takut rusak betul iya kalau barang mahal mau megang hati-hati teman-teman kalau kalian mau jadi anak yang mahal perempuan-perempuan mahal jangan gampang dipegang sama laki-laki kalau kalian gampang dipegang sama laki-laki yang bukan muhrimnya murah oke siap perempuan-perempuan soliha siapa disini yang perempuan-perempuan soliha saya perempuan soliha bilang amin nanti kalian akan dikakdirkan untuk jadi ibu maka belajarlah yang baik biar nanti bisa jadi ibu yang keren buat anak-anaknya siap ya amin bismillah selanjutnya teman-teman kalau kita mau tahu tentang diri kita ada yang namanya genetika otak teman-teman lihat disitu ada gambar apa coba misalnya mau hipnosis semuanya coba-coba perhatian majuin tangan kanannya ke depan majukan tangan kalian ke depan duduknya yang relax fokus bayangkan rasakan pikirkan di telapak tangan kita ada sepotong jeruk nipis yang dia sudah dibelah airnya menetes ke telapak tangan kita dekatkan ke mulut lalu dihirup hmm apa rasanya asem kalau yang pahit berarti kebanyakan hand sanitizer yang asin berarti belum cuci tangan setuju ya asem ya sekarang bangunkan kalian dari ilusi tadi sekarang majuin tangan kanannya ke depan dibalik digoyang-goyang ada gak jeruk nipisnya jatuh asemnya ada kok jeruknya gak ada kenapa tuh asemnya ada kan asem gitu kok jeruknya gak ada betul apa betul tepuk tangan dong kerja siapakah imajinasi ini kerja otak Allah titipkan sebuah mesin luar biasa di kepala kita namanya otak ini yang membedakan kita dengan makhluk Allah lainnya hewan diberi otak tapi tidak akal manusia diberi akal untuk berfikir adanya dimana di otak dan ternyata otak manusia itu mengikuti hukum Allah kalau kita sholat jamaah misal ada lima orang mau sholat jamaah dicari imamnya berapa satu imamnya ini yang paling hebat apa yang paling lemah kalau imamnya kuat yang lain ikut baik kalau imamnya lemah yang lain ikut lemah maka otak kita mengikuti hukum Allah hukum Allah berarti apa di dalam otak kita ada lima belahan dan hanya ada satu yang akan jadi imamnya kalian udah tau belum di otak kalian siapa yang jadi imamnya kita lihat dari penelitiannya seorang dokter dari Leonardo di PhD dari Amerika ternyata dia melakukan gini otak manusia ditaruh alat lalu disambungkan ke komputer lalu diberi serangkaian pertanyaan teman-teman coba ya misi deh kasih pertanyaan 40 dikali lima dibagi sepuluh sama dengan ditambah tujuh belas mulai pusing kalau belum mau ditambahin dibagi sembilan ada gak jawabannya ada koma tapi kalau kita mikir kayak gitu yang pusing yang dimana yang merasa pusing yang mana otak bagian mana pan bagian depan kita mesti kalau ngerjain matematika mulai gini nih sekarang misi deh ajak teman-teman untuk berimajinasi berimajinasi ngayal coba kayak ngayal bayangkan profesi kalian halo kakak ada yang mau bicara di depan bayangkan sepuluh tahun ke depan kalian udah jadi apa coba bayangin boleh sambil merem bayangin 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 yang bisa bayangin dengan bener tuh yang kepalanya ke belakang tuh oke buka matanya kalau kita bayangin itu begini nih mengakses otak belakang karena ada fungsi itu sekarang teman-teman coba inget coba inget-inget temannya waktu TK siapa namanya masih inget gak siapa inget bu guru paling baik waktu TK inget inget kalau kita mengingat kita sedang mengakses otak kiri kita oke Masya Allah ini dia yang terjadi sebuah penelitian menyatakan bahwa otak manusia dibuat sama Allah terkotak-kotak sesuai fungsinya ada fungsi untuk mengingat di bagian sini ada fungsi untuk mengkonsep di bagian depan ada fungsi untuk abstrak di bagian belakang ada fungsi untuk merasa di bagian kanan Masya Allah kalau kita mau tahu bagaimana cara kerja otak kita maka kita cari tahu di mana belahan otak kita dan motivasi kita datangnya dari mana dari dalam diri atau dari luar diri nah ini misi day dengan keterbatasan waktu itu belum bisa menjelaskan secara spesifik misi day kasih tahu aja preview nya nanti teman-teman kalau pengen tahu lebih dalam kita bikin program lagi bersama Yayasan dan Jamia kita cek kecerdasannya di mana sehingga nanti spesifik mereka punya bakat minatnya di mana misi day teman-teman bisa sampai hari ini di sini karena misi day adalah diberi sama Allah kekuatannya di kiri bawah ini sesuai dengan teorinya saintis muslim Al-Ghazali misi day dianugerahi oleh Allah kecerdasan memori dan rajin itu yang membuat misi day setiap hari insya Allah berusaha untuk mengoptimasi kecerdasan ingatannya berarti ditambahkan terus vocabulary nya kalau misi day belajar main gitar belajar nyanyi misi day latihan berulang-ulang misi day berani tampil di panggung karena itu kehebatannya dan inilah misi day jadi seorang singspirer karena misi day tahu Allah sudah dikasih ini kekuatan ini dan misi day dianugerahi introvert lapisan otak dalam ini teman-teman kalau googling psikologi jangan asal-asalan ya tolong jangan googling macam-macam sampai kalian overthinking hari ini banyak anak yang sampai sakit mental karena mereka terlalu banyak googling psikologi tanpa pendampingan akhirnya ngerasa ih kayaknya gue nih kayaknya gue kayak gini nih akhirnya kalian merasa sakit mental kalau kalian mau googling pakai pendampingan ajak mamah papahnya datang ke psikolog cari tahu ya biar kalian nggak overthinking misi day dianugerahi introvert ini introvert extrovert nya berbeda kalau teman-teman selama ini dengar di googling itu kalau orang introvert pendiam orang extrovert tertutup yes itu salah satu bagian dari ilmu tapi sesungguhnya kalau misi day yang pelajari orang introvert itu dianugerahi oleh Allah lapisan otaknya di dalam yang rapet-rapet maka orang introvert dianugerahi apa prinsip yang teguh sementara orang extrovert dianugerahi lapisan otaknya renggang-renggang sehingga pengaruh luar mudah masuk mana yang lebih baik sama saja baiknya yang terbaik adalah yang tahu lalu kemudian oh aku tahu cara memotivasiku begini oh aku tahu kalau aku mudah terbawa sama teman berarti aku harus pilih-pilih teman yang baik oke oke maka teman-teman tahap pertamanya cari tahu dulu jangan overthinking karena apa handphone kita aja kalau dia Samsung dia punya operating system Android ada yang operating systemnya Windows ada yang operating systemnya IOS beda-beda cara kerja handphone maka menginstallnya pun harus sesuai begitu juga otak kita kalau kita mau install otak kita juga cari tahu kita jenisnya apa siap? jadi jangan googling sembarangan dan akhirnya kalian overthinking please oke ya nanti teman-teman silahkan follow at Missidai teman-teman boleh DM kalau udah mulai overthinking dan sebagainya tanya sama Missidai ya Insya Allah nah ini ciri kalau kamu nanti dianugerahi otak kiri bawah seperti Missidai cirinya apa? ini loh kalau mau berkarir arahnya kesini jadilah penampil orang yang seneng tampil di panggung kalau ngajar gak gitu-gitu doang ngajarnya pakai cara yang fun maka Missidai menggunakan ini gitar, nyanyi dan sebagainya seru, seru kalau kamu nah ini nanti kekuatan positif dan negatifnya pun juga akan jadi tahu kalau teman-teman udah tahu tipe-nya apa kalau kamu dianugerahi otak kiri atas maka ke dalam karir terbaik teman-teman ini pada hal-hal yang berhubungan dengan teknologi berhubungan dengan cara berfikir di belakang meja menjadi direktur menjadi manajer menjadi orang yang serius itu kekuatannya ada juga orang yang dianugerahi otak kanan atas itu kemudian terbaiknya dalam hal apa dalam hal kreativitas bisa jadi dia content creator bisa jadi dia penulis skenario bisa jadi dia orang yang bikin macam-macam pencipta, inventor, saintis pilihannya ke sana kemudian bakat berikutnya kalau kalian dianugerahi bawah kanan maka kekuatan terbaiknya adalah ketika kerjaan kalian nanti pilihan karirnya adalah yang berhubungan dengan manusia apa itu? psikolog, motivator, dokter anak misalnya berhubungan dengan manusia dan yang terakhir ketika Allah berikan pada kalian otak tengah maka terbaik ketika pekerjaannya adalah orang-orang yang generalis yang mampu menggunakan keserbabisaannya menjadi orang yang cepat tanggap ya maka disini misalnya belum bisa sampaikan secara spesifik kita nanti insya Allah mudah-mudahan diberi oleh Allah kesempatan untuk tahu kalian semua tahu bakatnya apa setelah bakat tahu lalu kemudian sambungkan dengan minat bedanya bakat dan minat kalau bakat itu teman-teman sederhananya gini teman-teman kalau belajar gampang bagus jadi kalau belajar misalnya teman-teman itu bisa bisa menggambar lalu dilatih menggambar kok bisa itu namanya bakat ya misi deh nggak bisa gambar misi deh bisa nyanyi bakatnya kalau misi deh suruh gambar dilatih pun misi deh nggak bisa itu namanya tidak berbakat minat itu adalah sesuatu yang kita sukain banget contoh begitu syulit lupa itu berminat jadi penyanyi tapi kurang berbakat oke maka dia viral oke itu baru minat maka ketika menggabungkan bakat dengan minat agnes monika menjadi penyanyi hebat karena dia suka bernyanyi bisa bernyanyi didukung orang tuanya bernyanyi chef arnold bisa masak suka masak didukung orang tuanya memasak bambang pamungkas suka main bola bisa main bola didukung orang tuanya makanya tiga hal ini tentang karir deh yang mesti dia bisa sampaikan ke teman-teman cari bakat minat dan dukungan dari orang tuanya oke nah teman-teman andai di sini nih dibilang ya ada orang pinter bilang pasulap merah misalnya bilang di al azar nih pak ada harta karun di bawah tanahnya apa yang akan kita lakukan digali digali di bagian mana semua dari depan sampai belakang digali rusak-rusakan semua nih ada satu tahapan yang harus dilakukan ketika kita tahu ada harta karun ngapain betul deteksi dulu pakai detektor logam tut 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 nguk-nguk-nguk-nguk oh ternyata di lapangan parkir angkat aja di situ bangunan gak rusak siap tapi harta karun itu apakah langsung keren kalau diambil dari dalam tanah belum belum pasti dia masih banyak tanahnya masih kotor harus diapain dibersihin di asah ditempah dulu, biar jadi mahal. Sama dengan diri kita teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menanamkan harta karun, harta karun, harta karun di diri kita. Maka lakukan langkah pertama, deteksi dulu. Alat deteksi yang misi dia pelajari saat ini, ngapain? Nih, dengan genetika kita men-scanning sepuluh jari kita. Kenapa ada di jari misi day? Allah berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Akan aku bangkitkan manusia nanti di hari akhir lengkap sebagaimana yang waktu aku ciptakan di dunia. Beserta tulang belulang dan ujung-ujung jarinya. Di dalam jari-jari kita ada rahasia yang menyambung kepada otak kita. Penelitian dari Profetor Zai Gujin di Cina, ada hubungan antara sidik jari, otak, dan DNA kita. Kalau teman-teman mau tahu bakatnya, bakat terpendamnya, harta karunnya, gunakan alat ini. Nanti insya Allah misi dayi sampaikan seperti apa ya. Oke, terakhir. Ada tujuh tokoh di sini. Ronaldo, Steve Job, Einstein, Yusuf Kala, Habibi, kakak kemar misi dayi, dan misi dayi. Hoax ya, hoax ya. Dari tujuh tokoh itu siapa yang paling cerdas? Einstein, Ronaldo. Oke, disini ambil ya, Ronaldo dan Einstein. Lalu dilakukan lomba nyanyi. Siapa yang menang? Ronaldo nyanyi menang? Einstein nyanyi menang? Siapa pemenangnya? Oke, ganti lombanya. Lombanya acting. Brad Pitt pemenangnya. Ternyata, ya ternyata, everybody is a genius. Mua orang genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life. That it is stupid. Kalau kita menilai kemampuan seekor ikan dari memanjat pohon, ikan disuruh manjat pohon, seumur hidupnya dia gak bisa manjat pohon. Lalu dia bilang, aku mah bodoh, aku gak bisa manjat pohon. Padahal kemampuan terbaik ikan gak baik? Benar. Maka dia akan merasa seumur hidupnya dia bodoh. Kalau everybody is a genius, mesti dia percaya. Ini, ini, ini semua genius. Ini genius, ini genius, ini genius. Temu tangan untuk yang genius. Tapi genius aja belum cukup. Manjada, wajada. You have to be serious. Teman-teman, hanya yang bersungguh-sungguh yang berhasil. Meskipun semuanya genius, kalau ada yang gak sungguh-sungguh, Wallahu'alam. Ya. Oke, terakhir teman-teman, ini sebuah cerita. Dikisahkan, seorang anak, seorang pemuda, mendapatkan dua buah telur. yang dia menai dua buah telur. Lalu kemudian dia bertekad, Ya Allah, akan aku tetaskan dua buah buah ini. Sehingga mereka dua buahnya bisa. ketika menentang, ketika menentang, si buru-buru tangan, cepet banget tebangnya. Bos, si buru-buru tangan, jelas, yang mendidik dia, yang gak bisa tebang. Sayangnya, si buru-buru, kan, si buru-buru tangan, jelas, 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 jelas. Mengapa berkaktif yang ini gak bisa tenang, Ya Allah? Akhirnya, yang asikmu. Kursus Anda, yang asik kamu hati, yang berlain. Itu pun bisa butuh satu buah. Si buru-buru tangan, itu itu bersalah. Ya Allah, punya aku, aku gak bisa mengantarkan huwini untuk besok. Saya tidak bisa masalah untuk saya, Anda memiliki. Anda bisa memiliki. Anda memiliki yang tahu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan izin Pak Awal. Pak Isan disini. Baik nak. Alhamdulillah. Menurut Pak Agi mohon maaf memang pribadi luar biasa nak. Masya Allah Alhamdulillah. Misidai semoga banyak umur barokah. Menyampaikan banyak kepercayaan dengan anak kita. Nah selanjutnya adalah saya cintanya jawab. Yang ada vouchernya. Mohon Miss ini bukunya. Ini buku-bukunya di depan nih ya. Sudah ada trilogi I Know You. Barangkali nanti bisa jadi hadiah dibuat kalian. Beli ya Miss. Baik nak. Minta waktu sebentar sebelum nanti kita akan ke closing. Yang pertama Miss mohon izin. Setelah kami cek angket tadi. Kami akan memilih beberapa yang kami mohon berkenan kepada Miss. Untuk memberikan satu masukan kepada nanda kita. Ini bagus sekali. Menurut nanti jadi solusi ketika di rumah. Yang kedua nanti yang mau bertanya. Ya angkat tangan dan akan dicapai Pak Agun ya. Tadi Atika selamat nak. Nanti pas jajan di kantin dapat pacarnya Alhamdulillah. Ya. Dan selain ada karir day. Nah ternyata hari ini ada yang ulang tahun. Ada ulang tahun nih. Siapa tuh? Deng siapa Deng yang ulang tahun? Yang lagi milat. Siapa coba? Siapa? Siapa? Yang dapat, yang bisa dapat pocer ya Pak Agun ya. Boleh deh ya. Gak apa. Apa Nadib? Siapa Dib? Ya sana apa? YPA Ibu tepuk tangan. Milat YPA Ibu ke-26. Masya Allah ya. Amanah, istiqomah, ikhtiar menjadi mulia. Kita doakan YPA Ibu selalu memberikan keberkahan untuk kita semua. Melalui Allah SWT. Menjadi lautan ilmu. Untuk murid-murid kita semua, untuk Bapak Ibu gue dan semua yang berperan dalam mendidik dan mengamalkan menjadi sebuah yayasan yang mengamalkan tentang pendidikan yang nayan kemuliaan Islam. Tepuk tangan sekali lagi untuk milat YPA Ibu ke-26. Berdiri 12 Oktober 1996 sampai 2022. Semoga Pak Isan, Pak Haji Awal, dan Pak Pak Ibu selalu sehat, panjang umur, barokah, mendampingi anak-anak kita. Insya Allah. Mohon izin ya. Anak-anakku dan Miss Hiday mohon izin saya bacakan. Bapak sempat terharu juga nih Miss. Agak tersentuh juga nak. Bunda-bunda, ada di antara anak kita yang menuliskan. Siapa ya? Boleh sebut nama gak sih? Gak boleh. Iya, iya. Bercanda. Tahu. Yang pasti adalah ada kekhawatiran satu. Takut kehilangan teman di sekolah. Yang kedua, siapa coba? Maksudnya apa? Takut kehilangan orang-orang terkasih. Kalau bukan lewat angket ini mereka mungkin gak bisa bicara ya. Satu dulu ya Miss ya. Bahwa bagaimana sih Miss cara menghilangkan atau mengurangi rasa kekhawatiran tidak punya teman atau kehilangan teman. Dan rasa kekhawatiran overthinking akan kehilangan orang-orang terkasih seperti ayah, bunda, dan sahabat-sahabat di sekitar. Itu ya Miss ya. Mohon izin silahkan satu dulu. Masya Allah. Untuk siapapun yang tadi menulis itu tepuk tangan dulu dong. Kita apresiasi ya. Teman-teman salah satu cara untuk kita sehat mental adalah releasing stress. Jadi kalau kita ada tekanan, ada ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Itu tuh seperti tekanan di dalam sini. Maka perlu untuk dikeluarkan. Dengan cara apa ini? Menuliskan curhat dan sebagainya. Tapi tidak sembarangan. Jangan curhat di medsos dan sebagainya. Cari tempat curhat yang aman. Jadi sama siapa? Terbaik kepada orang tua atau kepada profesional. Oke. Kehilangan teman. Ada gak orang-orang di dunia ini yang tidak akan hilang? Hal apa sih yang akan abadi selamanya? Ada gak? Tidak ada gak? Tidak ada. Dari ada menjadi tiada. Maka itu salah satu yang akan menjadi kesejatian. Itu adalah kebenaran hidup. Itu kenapa teman-teman ketakutan itu wajar. Kekhawatiran itu wajar. Yang tidak wajar ketika kita memperbesar itu ketakutannya. Jadi akhirnya berdampak kepada diri kita. Aku takut banget, aku takut banget. Padahal itu non real. Gak real. Ya. Halu namanya. Nanti jatuhnya jadi apa? Delusi, halusinasi. Maka agar ketakutan itu berkurang, hadapi dengan nyata. Kenapa gue harus takut? Kan gue masih ada teman yang lain. Ya kan? Gue takut mamah gue gak ada. Sekarang coba lihat, masih ada kan? Kalau masih ada, sayang-sayangi segera. Biar nanti kalau udah saatnya Allah ambil, kita gak nyesel. Oke? Being real. Orang yang waras, cirinya dua. Here and now. Ada di sini dan saat ini. Jadi teman-teman untuk mengurangi kekhawatiran itu, coba. Being real. Oh ternyata temanku gak cuma satu kok. Dan ternyata teman-teman, Rasulullah SAW juga meminta kita untuk menseleksi teman. Carilah teman yang baik. Kalau kita susah mendapatkan teman yang baik, at least kita jadi teman yang baik. Nanti kalau kita jadi teman yang baik, insya Allah akan Allah carikan lagi circle-nya. Dengan teman-teman yang baik lagi. Dikumpulkan di tempat yang baik. Oke? Rasulullah SAW sejak lahir tadi misalnya udah bilang, memang juga gak ada bapak ibunya. Ada yang mau bertanya? Kakak-kakak yang berisik di bojokan situ? Ada yang mau nanya ke depan? Kalau enggak saatnya misalnya dibicara, kalian mendengar. Thank you, terima kasih. Jadi, Rasulullah pun dari awal sudah diajarin untuk kehilangan. Kehilangan itu pasti. Pertumbuhan itu pasti. Maka masukkan ke dalam otaknya. Gak apa-apa. Yang terpenting nikmati saat ini. Kalau punya teman baik, sampaikan. Makasih ya jadi temanku. Gitu. Oke? Kalau misalnya, Miss Jidia tapi aku gak berteman dengan semuanya. Gak apa-apa. Masa iya kita berteman dengan semua orang di dunia? Orang kalau terbanyakan temannya juga terbanyakan hatersnya. Makanya itu keniscayaan, Kak. Siapa namanya? Pak Gunawan. Pak Gunawan. It's okay. Kita kan juga dari dulu kehilangan teman. Betul. Tapi kenapa kita masih survive begini? Karena kita sadar. Tadi bisa mengatasi normal stresses of life. Jadi teman-teman yang... Tapi kalau sudah mengerasa begini. Kalau sudah ngerasa ketakutan itu begitu menyiksa. Kepala sampai cenot-cenot. Kemudian keringat dingin keluar. Sampai bergetar, gemetar. Segera bilang sama orang tuanya. Cari obatnya. Ya? Itu kemungkinan ada gangguan di neuro-neuronnya. Gitu. Baik. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih. Sampaikan terima kasih bahwa... Teman kita sudah menjadi teman yang baik untuk kita. Sampaikan. Makasih. Sudah menjadi temanku selama ini. Dalam suka dan duka. Insya Allah. Allah akan memberikan teman yang baik saat kita berpelaku baik. Terakhir ya, misalnya pertanyaan. Bunda ini boleh juga nih. Kita cermati sama-sama. Saya takut kalau saya bukan orang yang mempunyai banyak bakat. Karena saudara-saudara saya mempunyai bakat yang banyak. Dan orang tua saya selalu banding-bandingkan saya sama mereka. Nah. Saat aku mendengar komplain mereka, saya merasa kayak... Aku harus kalahin mereka. Mental dan habit aku untuk menyebabkan orang-orang atau orang lain... Lama-lama menjadi adiksi yang tidak sehat untuk harga diri saya. Wow. Bahasanya bagus ya. Keren. Makanya kami ambil dan bagi contoh. Bersi dia tahu bakatnya ini apa? Menulis. Siapapun yang menulis ini, bakat kamu menulis. Masya Allah. Tepuk tangan dong nak untuk teman kita yang sudah menulis sehebat ini. Kira-kira gimana, mis? Ini ada kekhawatiran. Mohon maaf, mohon maaf. Mungkin terjadi di beberapa keluarga. Memang itu ada yang dibanding-bandingkan. Iya. Pakakmu begini, sepupumu begini, tetangga begini. Kamu anak bapak apa tetangga sih? Misalnya. Canda ya. Artinya kita berikan bagaimana solusinya gitu. Menguatkan anak-anak kita. Yang membanding-bandingkan siapa, Pak? Dari pihak keluarga. Berarti selanjutnya ada kelas parenting. Iya, dari. Kenapa? Karena gini. Saya juga pernah jadi ibu yang salah. Misidai dulu juga ibu yang salah. Anak Misidai. Ini sebelum kita ngomong ke siapapun tadi yang menulis ya. Anak Misidai waktu umur 9 tahun itu protes. Dan doa sama Allah. Ya Allah mudah-mudahan ibuku cepat meninggal. Ini. Kenapa? Karena Misidai dulu bukan jadi ibu yang baik. Misidai dulu galak. Sama anak Misidai. Karena Misidai, di kepala Misidai ini, teman-teman perlu tahu apa yang dipikirkan orang tua. Orang tua itu dulu tidak ada sekolah menjadi orang tua, tiba-tiba jadi orang tua. Ya, maka kami sebagai orang tua memang masih banyak salahnya. Makanya nanti orang tua mudah-mudahan pada mau belajar. Begitu ya Bapak Ibu ya. Menjadi guru pun Misidai banyak salahnya. Misidai bikin sekolah pun masih banyak salahnya. Maka harus ada sekolahnya lagi. Sekolah untuk jadi guru, sekolah untuk jadi orang tua. Kalau hari ini ada orang tua kita yang masih mungkin tidak tepat membanding-bandingkan apa yang harus kita lakukan, maafkan. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu kita belum tahu. Ya, jangan dibenci. Terus kalian masukin gini, ya Allah aku maafkan orang tuaku, mudah-mudahan kau datangkan hidayah padanya. Sehingga hatinya lembut orang tua kita. Kalau kalian sikapnya menentang sama orang tua, orang tua yang tadi sudah putus asa, tidak tahu ilmunya, terus anaknya susah diatur, makin putus asa. Sehingga apa? Orang tua akhirnya yang terjadi apa? Sering marah. Itu yang membuat kalian ngerasa, kenapa sih mamaku tuh gak sayang sama aku, ngemarahin aku mulu. And that happened with Misidai. Misidai dulu marahin terus anaknya Misidai kakak Salma itu. Sampai akhirnya dia benci sekali. Disitulah kemudian hidayah Allah datang biar Misidai belajar. Misidai minta maaf sama anak, Misidai memperbaiki cara komunikasi, Misidai perbaiki banyak sekali PR Misidai. Dua anak Misidai masing-masing bertumbuh dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Dan Misidai selalu cek apakah mereka masih sayang sama Misidai atau enggak. Karena kita satu keluarga terbaik ketika kita dikumpulkan sama Allah di surga. Amin. Doakan, anak-anak kirim doa. Ya Allah berikan hidayah pada orang tua-tua. Dan kalau kamu yang nulis ini tadi takut bakat kamu apa, well you can write so well. Means you are talented. Berarti kamu berbakat menulis. Bahasa kamu bagus, diksinya bagus. Dan menulis bukan sesuatu yang gampang. Misidai menulis ini perlu belajar banyak sekali baru bisa menulis. Maka apapun bakat kita, lihat, observasi. Lalu kemudian alat bantu yang tadi Misidai sampaikan boleh digunakan untuk mempermudah. Dan ingat Allah tidak menciptakan satu pun sia-sia termasuk manusia. Maka tidak akan ada manusia yang tidak diberi bakat sama Allah. Cuma belum ketahuan saja. Maafin orang tuanya oke. Anak-anak Soli, siap. Tepuk tangan untuk Misidai, nak. Kena banget ya. Maafkan juga ya, nak. Bapak Ibu Guru kalau banyak kesalahan ya, nak. Kita semua sedang belajar. Baik, misidai terima kasih. Saya menjawab angket tadi. Ada voucher untuk ke kantin nanti. Nah, untuk lima orang nih ya. Alhamdulillah. Terima kasih supportnya Jamiah dan Bapak Ibu Guru semua. Siap ya? Lima orang. Nah, yang angkat tangan duluan. Oh, udah angkat tangan duluan. Hitungan tiga ya. Biar langsung nanti diserahkan aja, gak apa-apa. Ya, bila perlu yang angkat tangan berani, gak jadiinannya juga gak masalah. Yang penting berani dulu. Sebentar, kita hitung dulu. Kita hitung dulu biar adil. Satu. Dua. 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 Dua setengah. Belum. Tidak jadi. Sabar. Sabar dong. Satu. Dua. Tiga. Masya Allah, banyak nih. Siapa yang mau film? Miss Idai boleh pilih. Padli satu. Catat dulu. Sasa dua. Paris tiga. Wah, banyak yang mau nanya. Alia empat. Satu lagi. Belakang tuh, yang paling belakang. Paling belakang, maaf. Aziz. Ya, oke. Mohon maaf ya. Oke, Padli dulu nak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Padli Kuniawan dari kelas 9E. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk berbicara. Saya ingin menanyakan, apakah ada tokoh atau kejadian penting dalam kehidupan Miss yang menginspirasi atau memotivasikan Miss untuk menjadi sekspirer? Oke, siap. Setelah ini Sasa ya. Oke, langsung jawab nih. Padli, ada gak, kamu keren banget loh bisa nanya kayak gitu ya. Itu bakat kamu berarti bicara ya. Keren. Tokoh atau sesuatu yang menginspirasi ya, Miss Iday belajar. Jadi dulu ada guru Miss Iday bilang gini, Miss Iday dulu juga gak sadar teman-teman bakatnya apa. Miss Iday cuma tahu Miss Iday suka nyanyi, juara, dan sebagainya. Tapi Miss Iday gak tahu ke depannya ini mau jadi apa. Miss Iday udah bikin sekolahan, Miss Iday jadi guru, dan sebagainya. Ada satu orang baik yang Allah hadirkan, beliau yang bilang gini, Miss Iday ini psikologinya bagus, ilmu stifinnya bagus, nyanyinya bagus, gitarnya bagus, ngomongnya bagus. Gimana kalau itu dikemas? Nah, itu namanya menjadi karir itu begitu. Perlu pengemasan, dan perlu guru. Maka Miss Iday nurut sama bapak guru tersebut. Siapa beliau? Inspirator sukses mulia Bapak Jamil Azaini. Beliau guru Miss Iday, Miss Iday diajarin cara bicaranya. Terus kemudian Miss Iday diberi brand, Singspirer. Dan kemudian diberi tugas-tugas. Ingat, bukan cuma tugas sekolah. Tugas sekolah makanya Miss Iday bilang kecil, tugas berikutnya yang besar. Miss Iday diberi tugas apa? Harus bikin buku, harus punya sosmed, harus manggung segini-segini, dan harus bayarannya tinggi. Mau tahu bayaran Miss Iday? Alhamdulillah. Kemarin Miss Iday ke Mas Gilang, Juragan 99, Bapak Ibu, ngobrol di sana, terus Mas Gilang nanya, wah bayar Miss Iday berapa nih? Alhamdulillah beliau orang kaya raya, Miss Iday diberi 2.000 dolar. Alhamdulillah. Jadi ngomong, nyanyi, dapet duit, enak, enak. Tapi latihannya dan tugas-tugasnya banyak. Jadi whatever you are going to be later, tekun. Taat sama gurunya. Latihan terus-menerus, berani. Dan yang terpenting, doa sama orang-orang. Lalu kemudian kalau ditanya, siapa yang menginspirasi? Bapak Ibu Miss Iday guru. Maka Miss Iday berniat jadi guru seumur hidup Miss Iday. Ini kan guru nih, ngajar. Dan setiap kalau Miss Iday ada, halo, anak Soli, anak Soli dengar baik-baik ya. Miss Iday, Alhamdulillah, Bapak Ibu Miss Iday kirim doa. Jadi kalau Miss Iday mau manggung, Miss Iday mau kemana-mana, Miss Iday kasih tahu. Besok aku ke sini, didoain sama Bapak Ibu Miss Iday. Gitu. Jadi sayangi orang tuanya, ridho Allah turun melalui orang tua. Masya Allah, ya inspiratornya guru ya. Alhamdulillah, yang mengemas Miss Iday menjadi seperti, sekeren ini ya. Silahkan Sasa dari 9C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafisa Khairunisa, saya dari 9C. Saya ada dua pertanyaan di sini, bagaimana cara kita mengimprove bakat minat kita dengan baik dan benar, dan cara kita menjaga bakat itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Oke, makasih ya Sasa. Bunda sebentar. Sasa ini talentnya penyanyi. Penyanyi. Beberapa kali menjuarai event dan membawa nama sekolah. Keren. Tadi pertanyaan yang pertama Pak bagaimana? Mengimprove. Kan udah bisa nyanyi ya. Berarti ada, gini teman-teman, kita masuk dari konsep gini. Teman-teman hari ini sikat gigi enggak tadi pagi? Ingat enggak cara kita sikat gigi? Hampir lupa loh, ya kan? Kita kalau sikat gigi udah enggak mikir. Ngambil, kadang-kadang udah selesai, aku tadi udah sikatan belum sih? Kenapa begitu? Kita jago banget sikat gigi, kenapa? Karena terbiasa, melakukannya sehari-hari, udah latihan lebih dari 10 ribu jam. Maka kalau Sasa dan teman-teman yang lain mau mengimprove bakatnya, menjadi sebuah kompetensi, ya kan potensi jadi kompetensi, dilatih minimal 10 ribu jam. Jadi latihan, latihan terus menerus latihannya, boleh disanggar, boleh dipanggung. Lalu kemudian eksplorasi, selain nyanyi bisa ngapain? Oh ternyata bisa nulis lagu, bisa main ini, bisa bikin arrangement, dan sebagainya. Tantang terus dirinya untuk melakukan yang lebih. Boleh melalui kompetisi, boleh melalui tampil, dan sebagainya. Lalu kemudian cek. Kalau aku menampilkan itu, apakah orang menerima atau tidak? Apakah berharga atau tidak? Kan ini judulnya, I know yourself, know your worth. Kita ini value-nya bagaimana? At the end, namanya karir mesti dibayar. Ya kan? Untuk our life, ya kan? Biar kita bisa bertumbuh. Maka nanti Sasa cari tahu, harganya berapa, dan kemudian dinaikkan. Tapi itu bukan yang utama. Raisa, tahu kan Raisa penyanyi? Penyanyi yang secantik Miss Iday? Ya. Hoax ya, Miss Iday yang wannabe ya. Raisa itu ketika ditanya, sama wartawan, Raisa apa yang kamu suka, setelah kamu jadi penyanyi? Jawaban dia apa? Aku enggak perlu kerja lagi. Loh, bukankah setiap saat kamu bekerja? Bukan. Itu hobi yang dibayar. Karir terbaik adalah ketika kita melakukan hobi yang kita dibayar mahal di situ. Sehingga setiap saat apa? Tumbuh kesyukuran. Jadi ngerjainnya enggak pakai marah-marah. Kalau kita melakukan pekerjaan marah-marah, enggak berkah. Tapi kalau kita menyukai pekerjaan itu, kita menyukai hobi kita itu, maka setiap hari kita bersyukur. Terima kasih ya Allah, aku dikasih bakat ini. Nah, cara mengoptimasinya begitu sayang. Perbanyak bersyukur kepada Allah. Perbanyak. Bagaimana main tenenya adalah, terima kasih ya Allah, hari ini aku masih bisa bicara. Terima kasih suaraku ada nadanya. Terima kasih aku bisa sadar dan sebagainya. Perbanyak syukur kepada Allah. Oke? Baik. Terima kasih Miss Iday ya. Gitu sasai ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin bisa mengimprove bakat-bakat. Tidak hanya sasat, tapi yang lainnya juga. Miss Iday, Bapak, Ibu, dan anak semua. Mohonlah karena berkelanian waktu. Pertanyaannya juga hanya dua saja. Tapi yang tadi sudah angkat tangan, akan tetap dapat vouchernya. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Miss Iday, nak. Terima kasih semuanya. Nanti boleh langsung DM ya. Se-Instagramnya atau follow akun-akunnya. Terima kasih.